Hai itu ada ajarannya gimana dikatakan ajaran setiap nyuruh anaknya ngaji dikatakan ajaran bener bapaknya nggak ikut itu kayak gimana itu supaya pas kita akan temui itu gimana buktikan kalau yang kamu Tuhankan benar-benar sebagainya tuh caranya gimana kata Allah coba tunjukkan reputasi Tuhan kamu apakah ketika bumi saat kita akan ikut bantu coba setelah kita tahu Yesus lahir gimana bumi berarti bumi sama Yesus di mana masa yang di Tuhan ini lebih dulu ketika Nabi Musa ajak Allah ke situ Nabi Musa ditanya Tuhan kamu ke siapa tapi misalnya ya roh bisa mawa dua lagi yang luhani langit dan kata peron setengah di bumi itu aja saya soal kemungkinan Tuhan ada di langit terus zaman dipanggil haman kamu kan arsitektur coba bikinkan piramuda yang tinggi sama melihat Tuhannya Musa kali di sana nggak ada ada kan dia naik itu kan berarti betul-betul Tuhan nggak tidak terlihat mungkin dia tetap umur luar nggak ada wak nggak ada wak tapi yang mematikan agungnya ngasih Tuhan itu mana sesuatu yang sederhana terus kata Musa gini saja Tuhanku adalah yang meluhani kamu dan nenek moyang kamu roh hukum roh gua abai kumul Allah itu unggau-unggau bahwa ya berpang langsung iman semua karena mereka nggak sadar Iya berpang punya babak punya bang punya kulit kalau dia Tuhan babanya Tuhannya siapa itu namanya logika karena kalau ngelutik inginan berol ingin membuktikan Tuhan diri kira-kira itu tidak bisa dilihat oleh mata-mata yang ngejaman di sini tapi logika roh hukum baru gua abadi kumul awal itu pernah balik tanda pernah Tuhan pelatihan jarak Tuhan kok merah kan itu Tuhan kok berlangsung tadi penjelasannya kan Tuhan kok ada ulang tahun ada tahun kelahirannya makanya banyak orang iman tapi menutupi imannya karena takut tapi sudah tertanam i karena apa dengan logikasi maka tolong agama ini pertama dibantu dengan akalnya atau maksud sampai ini apanya warna semua meskipun suka uang tapi sakit mulai duit rambut i subek suak boli rambut iya urun mesir ada yang bener-bener urun uang dan urun isik ikut pola ada yang saya punya temen banyak yang sebagian yang masih pasir itu kalau ada orang yang bonggit kusatnya bonggit tapi berikan keramik kenapa pilihnya keramik saya belum susu biar keramiknya dulu makanya orang isik itu aneh semua makanya disuruh jamaah nggak mau tapi kita hari urunan itu mau karena yang sholat biar uangnya dulu kita ya proses semua itu nggak mungkin atau baik seratus persen makanya satu atau gak setuju sama jargon Islam ke apa itu karena semuanya proses apa itu ada prosesnya karena Islam itulah karta pun atau bahkan teman-teman 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 ada yang seperti itu kalau nggak nabi jadi semua itu apa jadi agama ini bisa akan dibantu atau ditopang ditopang oleh akan karena agama ini dikongi yaktirun dikongi apa-apa sokor-sokor ditopang negara kayak Indonesia ini ada apa tak NDR yang melarang bahan apa sokor-sokor ditopang oleh kultur kayak dengan ini menciptakan satu kultur harus bekerja di Korea di negara orang tapi bikin mesin bikin komunitas ngaji sehingga orang setelah anda misalnya dengan pulang meskipun nggak jadi kiai jadi kiainya di Korea karena misalnya pesaingnya banyak jadi siap-siap nggak jadi Dewan Surah ya di sini bisa bergulang imam besar ya Dewan Surah di sana ada busmos ya kan akhir ada keluarga buntet kira-kira tuntas maka belum tuntasnya matilah jadi mufti makanya mumpung di sini itu sekren-krennya jadi apa makanya mohon tak ya makanya tuh ditutup di rumah ini kan kesempatan tapi setelah pulang ini ya tau deh maaf tadi saya dapat cerita pernah di sini Dewan Surah telah melarang kambing bagi kita sampai nangis tadi mulai perjalanan dari mana tadi tapi menurut Islam nggak masalah ya Dewan Surah ya simbol kesolehan anon kambing juga simbol kesolehan dulu para nabi juga anon kambing normalnya kawan-kambing dulu lama-lama jadi kia ini nggak jadi kia dulu itu mengenaskan tapi percayalah itu hanya hukum manusia dan dunia kalau dia ikhlas tetap berstatus Dewan Surah meskipun akhirnya anon anggap saja itu wali mastur wali yang tidak beli nggak apa-apa sudah dinamati tapi yang jelas anda harus subuh ya dibalik kita suka uang surah macam-macam tapi tetap lebih suka kepada Allah subhanahu itu cerita orang mu'min asal orang itu iman pasti cintanya sama Allah saya itu punya banyak kawan mahasiswa saya itu tidak kuliah tapi juga jadi ikhlas sama juga jadi ikhlas Islam Indonesia itu di Jerman di Australia itu kuliah zaman kuliah di Australia sebagian nggak pacaran tapi selalu kawan-kawan Islam itu selalu lihat di Jerman yang bikin komunitas tau-tau bikin negeri di Australia juga gitu kemana-mana gitu di Polandia ya ternyata nggak hanya kuliah ya kecil siapa nggak topor ya negara-negara di sini kan dia negara-negara seperti ini tapi tetap berjalan-negara bikin negeri jadi kiaya ambil tapi saya mohon kerennya bukan karena jadi kiaya karena ngurus agamanya bayangnya kalau umur jadi kiaya terbatas tau ya ada SK nya ya cuma tak tahu itu aja kalau masih di sini setelah pulang nggak tahu ya maksudnya ya kalau di daerah yang basisnya pondok ya tak obal Allah ya kalau pulangnya ke Papua masih jadi ya kalau pulangnya di Jawa ya bukan itu pasang 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 itu itu dibuntet itu ada ini 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 tradisian yang Ya kakak cuman disini, itu muridnya Ki Isiden. Ki Isiden itu dia paling top di Bunda, paling top. Mereka ada satri dari Jakarta, ngukur topnya Kia itu pokoknya kan dicuduk itu top. Seperti saya ini kan jangan dicuduk, kalau anak itu berarti top. Ya kalau menurut Allah enggak top itu, takwa itu top. Bisa saja sama saya top tangan karena takwa. Cuma saya agak yakin. Tapi bisa saja. Bisa saja, bisa tidak. Sehingga cerita, semua Kiai Bunda itu nyucuk. Sama Kiai apa? Isiden. Buatannya bukan main santannya. Karena dia ya sampai jatakan antara berpikir. Suatu saat Kiai Isiden itu nguntang Bang Memen. Bang Memen itu ya guru saya, guru kita semua. Nguntang Kiai Isiden. Kiai Memen itu gurunya Kiai Isiden, karena Kiai Isiden dulu ngasih pisaran. Pas pengajuan itu, ya pengajuan. Anak itu lihat dari tingkat. Melihat Kiai Isiden nyucuk Bang Memen. Kecil aja bukan main santannya. Itu melihat Kiai Isiden yang nyubah. Aduh kisah kisah kisah. Karena kebahagiaan dia mondok di situ, karena semua Kiai Ibu tentu nyucuk. Dia nggak siap ada pemandangan. Sob dia. Oh, tak cuman lho gitu. Betul, anaknya sama-sama tidak mondok sama. Dia nggak mau punya Kiai yang masih Kiai, nggak mau. Itu jangan ditiru. Jadi mukur top dan itu. Itu cuman. Padahal kalau ada kita kan nggak. Meskipun misalnya saya alem. Kalau ketemu pak adil saya, atau bule saya, atau keluarga yang lebih sekuada, kita dicoba. Kamu kok mufti. Ini jadai kangkang yang disini kan mufti-mufti. Takdang punya pak adil saya yang belum sholat. Kira-kira nyucuk nggak mufti-mufti koreal. Belum sholat. Karena antara tradisi kita asal ke permasuk. Nyucuk meskipun belum sholat. Oh itu kalau kenal logika tadi. Keop. 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 Siapa bilangnya gak karat aja itu. Itu kalau.. Nah itu kan orang ajakan tadi. Kalau orang capah kan biasanya. Meskipun halim, bila itu pernah pah vlogs. Mbak kan. Cintanya meskipun. Pada gitu. Berus sholat. Ini internetnya saya bilang sama sekali. Agama yang satu. Segitu ada ajarannya gimana? Dikatakan ajaran sesat nyuruh anaknya ngaji. Dikatakan ajaran benar bapaknya, aneh ikut. itu apa itu gimana itu seperti pas kita akan ngomong itu gimana tapi kan ada benernya nyuruh ngaji berarti bener separuh jadi agama ini dikawal dengan akal makanya ada pekata adi walakal akal itu penting akal itu ya ngomong ya kirun dikawal karena bisa dilojikan masa langit yang sedasa ini bumi yang sedang ini kemudian tidak ada penciptanya diciptakan oleh pebetulan yang pokoknya tahu-tahu ada tahu-tahu ada dimana sesuatu kok enggak ada penyebab jadi nanti kita gobot terus ada kebakaran tahu-tahu kebakaran penyebab siapa ya tahu-tahu kenapa kamu jembatan ya tahu-tahu semuanya kenapa kamu bisa dilajarkan Oh kenapa kamu miskin Oh ini rasional orang miskin itu alasnya jelas meyakinkan kenapa miskin banget keren ya Oh keren sekali kenapa miskin nggak tahu-kena bisa tidak dilacak satu-sunya tetap bisa kenapa istri kamu lari pasti ditertelarkan sama agama yang lain itu pasti cuma itu sensitif tidak bisa dipicarakan tapi paham semua jadi agama ini dikawal dengan aku ya dengan makanya awal ini kan ini nabi khabdi sama waji walarti wakti lah bila ini wang seterusnya kapila ayat ini kata terus-terusnya itu menjadi ayat semua maka umatnya nabi itu gak perlu mucizat kayak zaman Nabi Musa sama sekali gak perlu karena umatnya nabi itu ini yang dikandung titik-titik besar kayak pengarang cara buhori cara muslim umatnya nabi Musa itu ya tetapi masih keras mereka itu percaya mucizat kalau dosa yaitu tongkatnya nabi Musa di sebelahkan dipukulkan kemudian laut merah mantel wah hebat itu nggak bisa seperti itu terus iman karena kagum nabi sholah punya mucizat tonta keluar dari batu besar wow keren kita udah bisa ya kita ada pertanyaannya adalah memangnya unta yang biasa lewat ini yang ada namun sebulan manusia sekarang bisa bikin memangnya nyamuk yang sering sampai ceblet itu kita bisa di indah saya berkali-kali cerita setiap nanti bikin nyamuk itu susahnya mendingan bikin gajah saya disuruh bikin patung gajah itu masih tambur kalau disuruh bikin patung nyamuk padahal nyamuk itu punya alat selamir coba seberapa alat selamirnya punya uratnya nyamuk punya jantung jantungnya punya kuman kuman ya punya makanya Allah itu mencontohkan pudomnya kemampuannya justu tidak ditagadah Allah itu udah malu bikin satu perumpamaan itu apa? Nyamuk Lu coba bingung nyamuk coba Sampai bayaran saja Bikin matungnya gak? Matung gambar Nyamuk Gambar kata-kata gambar Pakai pena apa coba? Supaya sekecil nyamuk Apalagi nyamuk balita Nah artinya Menyaksikan kekuasaan Allah Tidak perlu laut terbel Karena laut terbelah Ujung-ujung yang kesimpulannya Kita gak mampu Sama menciptakan langit Juga kita gak mampu Menciptakan nyamuk Juga kita gak mampu Menciptakan rota Juga kita gak Maka untuk umat dan nabi Mujizat itu ada ilayu mil Ya karena dikatakan Mujizat itu ada perguntungan Yang manusia tidak mampu Karena muqjiz Itu dari master Satu bukti yang melemahkan manusia Makanya umatnya nabi Gak perlu dikawal Ada muqjizat yang dasar Dasar Karena hakikat sekeliling kita Ini sudah muqjizat Makanya gak perlu ada muqjizat dasar Karena kalau kita mengikuti Muqjizat yang Quran Semua di sekeliling kita ini Ini lah ya ciliqom ya kilun Lah ya ciliqom ya tapak Ya saya kira binggian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kan kita-kita besar Kayak pengarang Cara Tuhori, cara muslim Umatnya nabi Musa itu ya Gedas tapi masih gedas Mereka itu percaya Mujizat kalau dosa Yaitu tongkatnya nabi Musa Disok dilatkan Dipukulkan kemudian Laut merah meneluh Wah hebat Itu gak bisa seperti